Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Berebut lahan parkir, dua ormas di Tangerang Selatan, Banten terlibat bentrok. Aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP pun akhirnya menyegel lahan yang jadi semketa. Bentrokan antara dua kelompok ormas pecah di Jalan Geraha Raya dan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Dua kubu saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Upaya polisi yang membebarkan bentrokan tak membuahkan hasil. Diduga bentrokan dipicu sengketa penguasaan lahan parkir. Akibat bentrokan lalu lintas dari arah Geraha Raya menuju Cileduk maupun arah sebaliknya sempat macet panjang. Buntut bentrokan, aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Terlebih setelah ditelusuri, lahan tidak mempunyai izin usaha. Satpol PP melanjutkan penindakan dengan tegas terkait dengan tempat usaha ini. Jadi dia sudah melakukan kegiatan sebelum memiliki izin operasional. Dan kita segel, kita polis lain, didamping oleh aparatur dari kepolisian. Untuk selanjutnya kita pasang juga polis lain dan yang bersangkutan pelaku usahanya kita panggil. Sebelumnya sebuah lahan yang rencananya akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Bayangkara menjadi rebutan antar sejumlah ormas. Rebutan lahan memicu bentrokan yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.